Ya jadi sesuai dengan ketentuan dari sudat edaran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan No. 57 mulai tanggal 18 Mei terdapat aturan baru untuk perjalanan ke ajaran jauh termasuk juga untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir ataupun sejumlah stasiun lainnya di Air Adam 1 Jakarta dimana berlaku bagi pala calon pengguna yang sudah divaksin kedua ataupun ketiga itu tidak perlu lagi menunjukkan bukti screening COVID seperti pemeriksaan antigen ataupun juga PCR sementara bagi mereka yang baru divaksin satu kali ini tetap wajib menunjukkan screening COVID dalam bentuk antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam nah sementara bagi yang belum sama sekali divaksin ini selain wajib menunjukkan bukti pemeriksaan antigen atau PCR tadi juga harus membawa surat keterangan dokter yang menunjukkan kondisinya belum dapat divaksin sementara untuk anak di bawah 6 tahun itu tidak perlu menunjukkan bukti pemeriksaan antigen, PCR ataupun juga vaksin namun perjalanannya harus didampingi oleh pendamping yang memenuhi persyaratan tadi dan KAI akan selalu menerapkan protokol kesehatan kepada penumpang baik itu di stasiun dan juga di atas kereta utamanya tetap harus menggunakan masker pada saat berada di perjalanan sementara jarak jauh ataupun juga berada di stasiun musik 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 musik